Hai Sahabat Bawaslu Kali ini kita akan membahas tentang penanganan pelanggaran di Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, Part 3 Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau Kota dan Panwaslu Kecamatan harus membuat kajian awal dalam hal pelaporan pelanggaran pemilu sesuai dengan formulir A4 Apa saja yang termuat dalam formulir model A4? Yang termuat dalam formulir model A4 yaitu 1. Identitas pelapor 2. Urayan peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan atau dugaan pasal yang dilanggar 3. Dilakukan analisis terhadap syarat laporan 4. Kesimpulan Untuk kajian awal, dalam hal pelaporan pelanggaran pemilu, mempunyai batasan waktu Berapa lama waktu yang ditentukan dalam membuat kajian awal dalam hal laporan pelanggaran pemilu? Batasan waktu dalam membuat kajian awal laporan pelanggaran pemilu diatur dalam perbawaslu nomor 8 tahun 2020 Pada pasal 7, yaitu, paling lama 2 hari terhitung sejak laporan disampaikan Apakah tujuan kajian awal dilakukan? Dalam perbawaslu nomor 8 tahun 2020, pada pasal 9 ayat 2, tujuan kajian awal dilakukan untuk meneliti dalam hal A. Keterpenuhan syarat formal dan syarat material laporan B. Jenis dugaan pelanggaran C. Pelimpahan laporan sesuai dengan tempat terjadinya dugaan pelanggaran pemilihan Dan atau D. Laporan pemilihan yang telah ditangani dan diselesaikan oleh pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya Selain untuk meneliti kajian awal, juga dilakukan untuk menentukan laporan Termasuk dalam pelanggaran atau sengketa pemilihan Diatur dalam perbawaslu nomor 8 tahun 2020, pasal 9 ayat 3 Diatur dalam perbawaslu nomor 8 tahun 2020, pasal 9 ayat 3